Halo guys, kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit. Nah, seperti inilah suasana di bengkel Bian Bodekit. Kita hampir setiap hari melakukan progres untuk melakukan pengerjaan Alphard. Jadi kalian lihat, disini banyak banget kita kedatangan mobil Alphard. Jadi yang akan saya review adalah mobil Alphard yang baru datang ini. Jadi disini masih ada lagi nih, Alphard yang warna putih, ini baru selesai melakukan pengerjaannya. Dan disana ada warna hitam, ini sedang dilakukan pengotingan, custom headlamp, dan juga nanti stop lane-nya juga akan kita ganti. Karena di bengkel kita, selain kita bisa melakukan pengerjaan Bodekit, kita juga bisa custom headlamp, dan juga coating juga. Nanti kalian yang ingin konsultasi bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, jadi mobil ini akan kita upgrade menjadi konsepnya versi yang transformer. Dan selain itu juga, kenapa sih banyak banget kita melakukan konsep upgrade-an seperti ini? Karena daripada kalian jual, sayang lebih baik di upgrade. Karena konsep grill-nya pun juga sudah versi yang transformer. Karena ini banyak banget customer yang cerita sama saya, bilang, Om, daripada saya jual, sayang lebih baik saya upgrade. Mobil ini masih enak banget di bawah jalannya, masih nyaman banget. Dan interiornya juga nggak lama-lama amat, karena interiornya juga masih mewah. Daripada saya jual, sayang harganya jatuh. Lebih baik saya modifikasi, kita upgrade, supaya penampilan eksteriornya lebih bagus lagi. Kenapa? Karena eksterior adalah yang pertama kali dilihat bagi banyak orang. Nah, jadi makanya itu banyak banget kita melakukan pengerjaan di bagian khususnya eksterior. Nah, masih ada lagi nih, ini Alphard nih, ini sudah selesai kita melakukan pengerjaannya, akan dijemput. Ini semua sudah kita quality control lagi, sudah kita finishing lagi, kira-kira bagian mana yang kurang, sudah kita rapihkan. Karena kepuasan customer lah adalah nomor satu yang harus kita jaga. Oke, teman-teman, dan nanti kalian yang ingin lihat hasilnya seperti apa, dan beberapa video yang lain, jangan lupa klik tombol di notifikasinya, loncengnya, kalian klik, supaya nanti kalian bisa tahu video apa aja yang saya upload setiap beberapa saat, hampir ya, setiap hari sih nggak mungkin, karena saya sibuk di lapangan untuk melakukan pengerjaan. Dan yang intinya, kalian bisa tahu lah, nanti kira-kira kita meng-upload video apa. Oke, penasaran nanti progres pengerjaan seperti apa, dan kemana-mana. Nah, kalian yang belum subscribe, cepetan subscribe ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!